Langsung terhubung dengan Pangdam Tiga Siliwangi Majenteni Hadi Prasojo melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Majenteni Prasojo. Selamat pagi Mas Renhan. Baik Pak, ini bagaimana kronologis awal kerusuhan terjadi di Lapas Bancai hingga akhirnya menyebabkan kebakaran di sana? Suasana sekarang sudah kondusif. Sudah kebakaran kebakaran juga sudah bergerak dan sudah dalam keadaan aman sekarang untuk peristiwanya tadi pagi jam 7 pas dilaksanakan apel pagi itu langsung menyerbu pintu depan untuk minta dibukakan. Tetapi pegawai Lapas minta bantuan ke Polda dengan kami yang langsung dari tempat dan damkar. Yang terbakar sekarang cuma masalah perkantorannya saja untuk di belakang untuk tempat dia tidak terbakar. Tidak akan tidak membakar itu. Ada dua mobil di ambulan sama satu kendaraan yang ikut terbakar. Baik, Pak Hadi apa sebenarnya penyebab dari kerusuhan ini Pak? Jadi kerusuhan ini tuh kemarin siang sore ada napi pinaan melemparkan bungkusan ke dalam. Setelah diusut, lalu yang dicurigai menerima itu dimutukkan sel khusus. Nah, tadi malam jam 12 gantung didi. Nah, dari itu beredar isu yang mengasut napi yang lainnya sehingga pagi tadi dia melakukan anarkis limo gitu. Baik, Pak Hadi ini kebakaran cukup parah terjadi saat atau sebelum terjadi kerusuhan. Apakah tidak ada petugas dari pihak Lapas di sana yang bersiaga untuk mengantisipasi hingga tidak terjadi kebakaran yang cukup parah ini Pak? Ada, sebetulnya ada. Cuma memang entah petugas Lapas dengan apinya tidak seimbang. Dan yang dibakar cuma itu. Jadi perkantorannya aja. Untuk tempat dia sama ruang makan sama itu tidak dibakar. Baik, jadi saat ini kondisi di Lapas Bance sudah kondusif begitu Pak Hadi? Kondusif, kondusif sudah. Sudah kondusif, sudah aman. Tinggal untuk pembersihan-pembersihan saja. Baik, kondusif dalam arti saat ini posisi dari para narapidana ini apakah di tempat yang aman atau mereka semua sudah ditempatkan di kembali ke sel mereka? Kembali ke sel mereka masing-masing sekarang. Sudah di sel mereka masing-masing. Petugas juga sudah siap. Kita tidak ada ini karena memang tidak ada perlawanan. Jadi sudah aman, sudah kondusif. Baik. Tidak ada korban jiwa berarti Pak Hadi? Tidak ada. Korban jiwa nggak ada. Baik. Terkait ada napi yang tewas gantung diri, ini sebenarnya bagaimana bisa sampai ditemukan dan memicu terjadinya kerusuhan di Lapas Bance? Ini masih dalam penyelidikan ya untuk bagaimana napi ini jam 12 gantung diri di sel khusus. Jadi dari pihak Lapas tadi kita tanya memang yang dicurigai melempar mungkin jenis sabu, kemarin bungkusnya ada tetapi barangnya mungkin sudah dimasukkan ke toilet. Jadi melempar jenis sabu begitu Pak Hadi? Barang kira-kira diperkirakan, diprediksi dari Lapas itu sabu. Tetapi setelah diusut dicurigai dua orang ini, digeledah, di kamarnya, yang ada cuma bungkusnya saja untuk barangnya nggak ada. Mungkin sudah dimasukkan ke toilet. Baik, Pak Hadi saat ini kalau dilihat dari bagaimana terjadinya kebakaran dan juga kerusuhan di Lapas Bance ini, bagaimana saat ini para narapidana kondisi mereka berarti sudah ditempatkan kembali lagi ke sel mereka begitu ya Pak ya? Iya, baik-baik. Nggak ada perlawanan juga baik-baik juga. Kotaan kodosi kok, kerjasama dengan kita juga baik. Baik, untuk area mana saja Pak yang terbakar di Lapas Bance ini? Area kantor, area depan. Jadi kantornya saja yang terbakar. Jadi untuk sel mereka nggak ada yang terbakar. Jadi cuma perkantoran di depan itu yang terbakar. Itu. Baik, saat ini penanganan masih terus berlangsung atau adakah pihak-pihak dari narapidana yang diduga menjadi provokator dalam aksi ini? Apakah sudah diamankan Pak Hadi? Belum sementara ini untuk mengeramkan dia dulu sambil kita bersih-bersih. Jadi pihak kepolisian akan mengusutin nanti. Baik. Pak Hadi ini mengingat kerusuhan yang cukup besar, kebakaran terjadi di sebuah lembaga permasyarakatan begitu. Bagaimana evaluasi dari pihak terkait ini Pak? Dan bagaimana langkah ke depannya untuk agar hal ini tidak kembali terjadi? Evaluasi ini sebetulnya ini bermula memang dari bandar ya. Jadi mungkin kalau yang bandar-bandar itu mungkin harus dilepas dari tempat-tempat yang begini-begini. Karena ini ulahnya ulah bandar gitu. Jadi kalau memang ada hukuman mati itu setuju langsung dieksekusi saja. Tidak perlu diperlambat-lambat lagi gitu. Karena ini nanti akan menjelar kemana-mana seperti ini mungkin ke depannya ya. Baik. Jadi paling tidak saat ini kondisi di Bancis sudah kondusif begitu Pak Hadi. Terima kasih. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Hadi Prasojo.